Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dakwah yang berahmati Allah Kali ini kita akan membahas Sebuah peristiwa yang sangat memilukan Yakni peristiwa Karbala 10 maharam atau hari as-surah Merupakan tragedi yang memilukan bagi umat Islam Hari itu Syaidina Hussein, cucu Rasulullah SAW terbunuh di Karbala Kisah wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW Yakni Syaidina Hussein bin Ali bin Abi Talib Terjadi pada 10 maharam 61 Hijriah Bagaimana kisah lengkapnya? Tonton hingga akhir Bismillahirrahmanirrahim 50 tahun setelah jasad Rasulullah SAW dibaringkan di samping Masjid Nabawi Dunia Islam telah terbentang meliputi hampir setengah bumi Gembala-gembala ontak kini berpesta pora di istana-istana Mereka telah menaklukkan Romawi dan Persia Suara azan bergema mulai dari kota Alexandria Di Mesir sampai ke dusun-dusun kecil di Azerbaijan Berkat perjuangan Muhammad Rasulullah SAW Orang-orang Arab yang miskin kini menjadi penguasa dunia Bangsa yang semula terasing di Sahara sekarang menentukan sejarah umat manusia Di Madinah tidak jauh dari para rasul yang agung Putera pendiri Islam tinggal dalam gubuk yang sederhana Pada malam-malam yang dingin Ia menghabiskan waktunya dalam ruku dan sujud Zikirnya menyopek kesepian malam Melantunkan lagu-lagu suci para nabi Lihatlah Ia datang berziarah ke pusara kakeknya Ia merintih mengadukan keadaan umat yang ia saksikan Dalam gemerlap istana para penguasa Cahaya Islam telah padam Dalam bentangan daerah kekuasaan mereka Kaum uminin yang saleh menderita karena penindasan Istana-istana telah didirikan dengan merampas hak orang-orang yang lemah Anggur yang diedarkan dalam cawan-cawan merah Diperah dari keringat dan darah kaum muslimin Musik-musik dimainkan dengan membungkam suara pejuang kebenaran Ia sampaikan kepada nabi apa yang dilakukan umatnya Nabi pernah berpesan agar umatnya memelihara dua pusaka yang ditinggalkannya Yakni kitabullah dan keluarganya Ahlul baiknya Sekarang Al-Quran hanya bacaan Para ulama sewaan memutar balikan maknanya Lalu dimana keluarga nabi yang agung Dimana bahtera nabi Nuh Dimana gemintang petunjuk jalan Ali radullahu anhu dikhianati bekas pengikutnya Ketika rukuk pedang mendebas kepalanya dan darah membasahi jenggotnya Padahal di zaman rasul yang agung ketika rukuk imam Ali Menyerahkan sedekahnya kepada peminta-pemintanya Masih terngiang ucapa rasulullah s.a.w. kepada Ali radullahu anhu Hai Ali tidak akan mencintaimu kecuali orang mu'min Dan tidak akan membencimu kecuali orang munafik Ketika Ali berperang tanding dengan Amr bin Abdul Wud Pada dikondak Nabi sujud dan berdoa Ya Allah engkau telah mengambil ubaidah pada perang badar Damhanzah pada perang Uhud Jangan engkau mengambil Ali Jangan tinggalkan aku sendirian Ali radullahu anhu menang Rasulullah memelungnya Air mata deras membasahi pipinya Kini putra Ali radullahu anhu yakni Hussein mendengar para khatib melaknat ayahnya di mimbar-mimbar Ali radullahu anhu yang meruntuhkan benteng khaybar Yang memenangkan perang badar Kini dicacimaki Ali radullahu anhu suami putri kesayang Rasulullah Dianggap murtad dari agama Ali yang tidur di ranjang nabi ketika nabi berangkat hijrah Yang mengantarkan hijrah keluarga nabi dengan berjalan kaki ratusan kilometer Sehingga melepuh kedua telapak kakinya Kini dimusuhi kaum muslimin Hasan radullahu anhu bersedia berdamai Asalkan Muawiyah menghentikan kecaman terhadap ayahnya Ia dihianati Muawiyah melanggar janji Bahkan Hussein penghulu surga ini diserang di atas kendaraannya Dan diracun oleh orang-orang terdekat dengannya Para pecinta Ali dikejar-kejar dan dianiaya Lihatlah Hujur bin Adi dan sahabat-sahabatnya dikubur hidup-hidup Puluhan orang jamaah masjid dipotong tangannya Karena tidak mau melaknat Ali radullahu anhu Hussein menangis Merintih di depan pusara kakinya Ia mengadukan semua kezaliman umat terhadap Ahlul baik Dan para pengikutnya Dengarkanlah Al-Hussein berkata kepada kakinya Salam bagimu ya Rasulullah Inilah aku Hussein putra Fatimah kesayanganmu Cucumu dan pusaka yang kau tinggalkan kepada umatmu Saksikannya Nabi Allah Mereka telah menghianatiku Menyanyiakan aku dan tidak menjagaku Aku mengadu kepadamu sampai aku bertemu denganmu Kemudian Hussein sholat beberapa rakaat Setelah sholat ia berdoa Ya Allah Inilah kubur Nabi Muhammad SAW Aku anak dari putri Nabi Muhammad Telah terjadi padaku peristiwa yang engkau ketahui Ya Allah aku mencintai kebaikan dan membenci kejahatan Aku bermohon padamu Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan Dengan hak kubur ini dan penghuninya Pilihkan bagiku urusan yang engkau ridhoi Yang diridoi rasulmu Yang diridoi kaum mu'minin Ia menangis terus sampai menjelang waktu subuh Ia meletakkan kepalanya di atas pusara kakeknya sampai tertidur Tiba-tiba ia melihat Nabi yang mulia datang dikawal para malaikat dari sebelah kiri dan kanan Di muka dan di belakang Nabi merapatkan Hussein ke dadanya dan mencium di antara kedua matanya Sambil berkata Hussein sayangku Seakan telah kulihat tubuhmu bersimbah darah terbantai di Karbala di tengah umat-umatku Waktu itu engkau kehausan dan tidak diberi minum Engkau dahaga dan tidak dipuaskan Padahal mereka mengharap syafaatku Tidak Mereka sama sekali tidak akan mendapat syafaatku pada hari kiamat Mereka binasa di sisi Allah Kasihku, Hussein Ayahmu, ibumu, dan saudaramu menitipkan salam padaku Mereka merindukanmu Bagimulah derajat tinggi di surga yang tak tercapai kecuali dengan kesahidanmu Di makam Rasulullah Hussein berjanji akan menegakkan kembali Islam yang sebenarnya Islam yang diajarkan oleh kakeknya Islam yang menentang kezaliman Islam yang melawan penindasan Islam kaum Musta'id Aifin Esoknya ia menghimpun keluarganya Berangkat menuju Kufah Kepergiannya Mengguncangkan hati banyak sahabat Nabi Umu Salamah Umul Muminin, istri Rasulullah SAW Mengantarkannya dengan linangan air mata Umu Salamah terkenan saat ia bersama Rasulullah SAW Dengarkan cerita Umu Salamah Pada suatu malam Rasulullah berbaring untuk tidur Kemudian bangun kembali dalam keadaan resah Berbaring kembali lalu bangun kembali Di tangannya ada segenggam tanah merah Yang mencium tanah itu Aku bertanya Tanah apakah ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Baru saja Jibril memberikan padaku bahwa Hussein akan terbunuh di Karbala Inilah tanah tempat darahnya tumpah Kemudian ia memberitakan padaku seraya berkata Tanah ini berasal dari tanah tempat Hussein akan terbunuh Kalau tanah ini nanti berubah menjadi darah Ketahuilah Hussein sudah terbunuh Kemudian aku menyimpan tanah itu di dalam botol Aku bertanya Hari itu hari berkabung Bila tanah ini telah berubah menjadi darah Detik-detik saat darah suci mewarnai tanah Karbala Suasana kota Kufah tercekam kezaliman dan ketidakadilan Ajaran Islam diselewengkan oleh penguasa zalim Ibn Ziyad Gubernur kepercayaan Yazid bin Muawiyah Penduduk Kufah tidak tahan menghadapi kenyataan itu Mereka mengirim surat kepada Hussein Isinya mengharapkan bimbingan rohani dari cucu kesayangan Rasulullah Mereka berjanji akan membayat kepadanya sebagai khalifah mereka Setelah melakukan ibadah haji Hussein bersesat rombongannya pergi meninggalkan Mekah Menuju Kufah untuk memenuhi harapan penduduk Kufah Menjelang senja tanggal 2 Muharra Hussein dan rombongannya tiba di suatu tempat kurang lebih 70 km dari kota Kufah Tempat itu adalah Karbala Di tempat itu Hussein dan rombongannya berhenti Selesai sholat dan berdoa Hussein memerintahkan rombongannya Memancangkan kemah-kemah untuk beristirahat Dan melepaskan lelah karena perjalanan yang cukup jauh Pengawasan yang begitu ketatnya oleh penguasa zalim Sehingga berita keberangkatan Hussein dan rombongannya terdengar oleh gubernur Kufah Yaitu Ibn Ziyad Ibn Ziyad mempersiapkan 4.000 yang merupakan pasukan dengan peralatan perang yang lengkap Untuk menghadang Hussein dan rombongannya yang berjumlah 72 orang Matahari ketika itu sudah condong ke barat Waktu asar sudah hampir lewat untuk digantikan oleh maghrib Di perkemahan Hussein Susana diliputi oleh kehausan dan kelesuan Karena kekurangan air dan pangan Suasana panas terik di petang hari itu tambah mencekam Hussein sendiri sedang duduk dengan tenang di depan kemahnya Untuk sekedar melepaskan lelah dan mengendorkan ketegangan pikiran Ia sama sekali tidak memperhatikan dan mengetahui Apa yang sedang terjadi di kalangan pasukan Ubaidillah Ia tidak mengetahui bahwa seorang kurir dari Kufah telah datang membawa jawaban Ubaidillah bin Ziyad Atas usul-usul yang dikemukakan melalui Umar bin Sa'ad Dan lebih-lebih lagi ia tidak mengetahui apa isi surat jawaban penguasa Kufah itu Karena terlalu lelah dan payah Akhirnya Hussein Radulahu Anhu jatuh tertidur Siti Zainab Adik perempuan yang selalu berada tidak begitu jauh dari tempatnya Tiba-tiba datang setengah beralih dan segera membangunkannya Kak Hussein, Kak Hussein kata Siti Zainab Sambil menggoncang-goncangkan tangan kakaknya yang tertidur di depan kemahnya Hussein Radulahu Anhu yang terkejut karena dimangunkan dengan tiba-tiba Sebelum sempat menanyakan apa-apa yang telah ditukaskan oleh adiknya Apakah kau tidak mendengar suara gemuruh yang makin mendekat itu Suara Siti Zainab yang mengandung ketakutan itu Mendapat jawaban yang tenang dari kakaknya Adikku, kata Hussein Sambil memandang dengan kasih sayang kepada adik yang disayanginya itu Aku baru saja bermimpi bertemu dengan kakek kita Rasulullah SAW Tanpa memperdulikan apa yang dikatakan oleh adiknya Hussein Radulahu Anhu kemudian melanjutkan Dalam mimpi tersebut, beliau mengatakan kepada aku Demikian Wahai Hussein, engkau akan datang menyusul aku Mendengar mimpi kakaknya itu, Siti Zainab tidak dapat menahan perasaannya lagi Sambil memukul wajahnya sendiri, ia berteriak-teriak Aduh, alangkah celakanya aku ini Tetapi Hussein Radulahu Anhu tetap bersikap tenang Bahkan ia berusaha menentramkan adiknya dengan kata-kata Engkau tidak akan celaka Zainab, diamlah adikku, tenanglah Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada engkau Selesai mengucapkan kata-kata penenang bagi Ziti Zainab itu Hussein Radulahu Anhu kemudian berdiri dan berjalan menuju ke tempat adiknya Yaitu Abbas bin Ali Kepada adik lelakinya itu, Hussein Radulahu Anhu memerintahkan untuk mengecek Apa sebenarnya suara gemur itu dan apakah memang benar bahwa suara itu adalah Suara derap kuda-kuda musuh yang datang untuk menyerang mereka Tidak perlu lama, Hussein Radulahu Anhu menunggu jawaban Sebentar kemudian, Abbas bin Ali telah datang dengan tergesa-gesa Musuh benar-benar telah mendekat dan siap untuk melakukan penyerangan Guna membinasakan rombongan kita Demikian laporan oleh Abbas bin Ali, adik Al-Hussein Menerima laporan ini, Hussein Radulahu Anhu segera memerintahkan seorang utusan Untuk menemui komandan pasukan penyerbu itu Ia mengusulkan agar supaya pertempuran ditunda sampai esok hari Berikanlah kesempatan kepada kami pada hari ini Untuk melakukan sholat dan ibadah kepada Allah SWT Untuk memohon doa dan beristighfar Demikian kata Hussein kepada komandan pasukan Ibn Ziyad itu Menghadapi usul yang tiba-tiba itu Umar bin Sa'ad kemudian melakukan perundingan sebentar Dengan komandan-komandan dan bawahannya Dan beberapa orang perwira Akhirnya pertempuran yang hampir saja pecah pada petang itu Mereka mufakati untuk ditunda sampai esok pagi Malam hari itu juga setelah melakukan sholat isa bersama-sama Maka Hussein Radulahu Anhu yang tahu betul bahwa Pertumpahan darah sudah tidak akan bisa dielakkan lagi Segera mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang masih tetap setia Orang tahu betul pertempuran yang akan terjadi itu sama sekali tidak seimbang Tidak seorang pun di antara rombongan Hussein Yang punya harapan untuk menang 80 orang termasuk anak-anak dan perempuan Untuk menghadapi 4 batalion pasukan yang terlatih dan lengkap persenjataannya Hanya suatu keajiban saja yang mungkin bisa membalikkan keadaan Kepada sejumlah kecil sahabatnya itu berkatalah cucu Rasulullah S.A.W sebagai berikut Sesungguhnya belum pernah aku mengenal ada sahabat-sahabat yang melebihi kesetiaannya kepadaku Daripada kalian ini Demikian pula aku belum pernah tahu ada suatu keluarga Yang kebaikan hati mereka melebihi daripada keluarga ku ini Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang baik bagi kalian Atas kebaikan dan kesetiaan kalian terhadap diriku Demikian ucap Hussein Rodolahu Anhu pada malam menjelang pertempuran di tempat yang bernama Karbala itu Suasanahan ini Keprihatinan mencekam Dengan beratapan langit yang cerah dan berbintang Kelompok kecil itu dengan sungguh-sungguh memperhatikan Hussein Rodolahu Anhu Ketahuilah saudara-saudaraku Kata Hussein Melanjutkan Bahwa aku memberikan izin kepada kalian untuk berpisah dengan aku Karena itu berangkatlah Biarkan kita berpisah dalam keadaan yang baik Selamatkan diri kalian Aku melepaskan kalian dengan baik Dan tiada lagi ikatan antara kalian dengan aku Kata-kata tersebut diucapkan dengan penuh rasa haru Beberapa orang lelaki tidak dapat menahan perasaannya Melelehkan air mata Sedangkan perempuan-perempuan meratapkan telinga di dinding tenda untuk mendengarkan apa yang diucapkan Hussein Terisak-isak Malahan ada yang jadi stres Berteriak-teriak melengking memecah kesepian malam Tetapi tanpa memperdulikan semuanya itu Berkatalah Hussein Rodolahu Anhu Lebih jauh Kini kita telah diselubungi oleh kegelapan malam Nah jadikan kegelapan ini sebagai tabir yang Kiranya dapat melindungi kalian dalam perjalanan yang akan kalian lakukan Aku mengharapkan agar tiap seorang di antara kalian bersedia membawa dan menuntun Salah seorang anggota keluarga ku Kemudian pergilah menyebar di bumi Allah ini Semoga Allah SWT memberikan jalan keluar bagi kalian semua Berhenti sejenak ia mereguk rasa haru yang tersedat dalam kerongkongannya untuk kemudian melanjutkan dengan kata-kata Hendaknya saudara-saudara mengetahui bahwa pasukan musuh yang akan datang menyerang esok pagi Tidak lain tujuannya kecuali untuk mencari aku Kalau mereka kemudian sudah berhasil menangkap penuhunuh aku Maka aku yakin mereka tidak akan lagi memperdulikan orang-orang lain Perasaan para pendengar yang sudah lama tertekan Mendengarkan kata-kata Husayn R.A Yang mengharukan itu akhirnya tidak dapat mereka endapkan lagi Dengan serentak seolah-olah ada suatu perintah ajaib Mereka berseru Ya subhanallah Lalu kemudian menyusul beberapa orang yang berkata dengan berbagai bentuk kalimat Tetapi satu juga maknanya Apa yang akan dikatakan orang kelak mengenai diri kami apabila kami meninggalkan imam dan pemimpin kami sebelum kami melespaskan Sepucuk anak panah dan belum menghujamkan tombak dan menebaskan pedang-pedang kami terhadap musuh-musuh kita Apakah kami akan mengatakan bahwa kami telah meninggalkan pemimpin kami Husayn untuk menjadi umpan panah dan saran tombak musuh Dan kemudian jenazah pemimpin kami itu akan dibiarkan Kami biarkan dikoyak-koyak oleh binatang-binatang buas Apakah kemudian kami akan mengatakan bahwa kami telah lari untuk menyelamatkan diri kami agar kami dapat terus hidup Apa yang hendak kami katakan kepada kakekmu Rasulullah s.a.w. apabila kami bertemu dengan beliau di alam baka nanti Dan bagaimana pertanggung jawab yang harus kami berikan kepada Allah s.w.t Suasana tenang yang mula-mula bersifat menolong mendengarkan ucapan Husayn Radul Hu'anhu Sekarang berubah menjadi ucapan reaksi bermacam-macam Demi Allah kata beberapa orang kami tidak akan melakukan perbuatan demikian itu Kami telah bertekad bulat untuk mengorbankan jiwa raga dan harta kami Bahkan juga keluarga kami untuk bertempur bersama-sama dengan engkau Sehingga kita bersama-sama menemui tempat yang memang disediakan untuk kita Kami tidak akan membayangkan betapa buruknya kehidupan kami sepeninggal engkau Bahkan salah seorang sahabat Husayn itu dengar suara paling keras mengatakan Demi Allah kami tidak akan berpisah dengan engkau selama pedangku masih berada di tanganku Tidak dapat lagi Husayn Radul Hu'anhu yang keras hati itu menahan air mata harunya Mendengarkan kata-kata penuh keberanian yang dilandasi oleh ketulusan dan kecintaan pada dirinya itu Melihat Husayn Radul Hu'anhu meneteskan air mata suasana emosional penuh keberanian itu berubah menjadi tangis bersama Bukan tangis hati yang kecut tetapi ungkapan kesatuan perasaan yang tidak dapat dibendung Tetapi Husayn Radul Hu'anhu segera menyadari bahwa Malam itu tidak boleh dihabiskan dengan ungkapan emosi Besok pagi telah menunggu tugas berat dan menentukan Segera meminta segenap anggota rombongan untuk beristirahat dan sebagian orang lagi berjaga-jaga bergantian Malam makin mendalam sunyi makin mencekam Ternyata orang-orang dewasa hampir tak ada yang dapat memenjamkan mata Mereka bukan dihinggapi kengerian tetapi masing-masing terlembatin Maupun ucapan menyampaikan doa dan bersikir ke hadirat yang Maha Esa Mereka mohon agar imam mereka diteguhkan untuk menghadapi cobaan yang sudah menunggu di ambang pagi hari esok Di tengah-tengah kesepian yang mencekam di perkemahan Husayn Dan rombongannya itu tiba-tiba memecah suara teriakan yang memilukan Suara yang keluar dari kerongkongan seorang wanita itu seperti suatu keluhan Ah Husayn pemimpin kami Pemuka yang jadi harapan kami Oh alangkah menyendihkan hidup ini Alangkah baiknya apabila aku mati daripada harus memikul beban kesedihan ini Datang kini perasaanku oleh wafat Rasulullah SAW Berpulangnya Siti Ifan timah bundaku Meninggalnya ayahku dan matinya saudaraku khasan Orang-orang segera mengetahui bahwa suara memilukan itu adalah Keluhan Siti Zainab Putri Siti Fatimah R.A. Dan adik kandung Husayn R.A. 10 Muharram Tiba Kalau ada suatu keajaiban bisa terjadi Maka anggota rombongan Husayn R.A. Pada tanggal 9 Muharram tersebut mengharapkan agar matahari tidak terbit esok hari Tetapi apakah artinya matahari tidak terbit lagi tetapi tetap diancam oleh maut karena kelaparan dan kehausan Tidak ada pilihan lain menyongsong fajar tanggal 10 Muharram Yang membawa pertempuran dengan pasukan kufah Maupun menyongsong kehausan yang makin mencekam adalah sama beratnya Akhirnya fajar tanggal 10 Muharram menyingsing juga Dua kelompok manusia saling berhadapan Satu kelompok besar bersenjata lengkap berhadapan sekelompok kecil rombongan cucu Rasulullah SAW Satu kelompok mewakili kekuasaan duniawi yang sewenang-wenang Sedangkan kelompok lain mewakili keimanan dan keturunan yang mulia Umar bin Sa'ad memimpin pasukan yang berjumlah tak kurang dari 4.000 orang Berhadapan dengan pengikut-pengikut setia Husayn R.A Yang hanya terdiri dari 72 orang Yaitu 32 prajurit penunggang kuda dan 40 orang prajurit pejalan kaki Selebihnya hanya terdiri dari anak-anak dan perempuan-perempuan Tetapi Husayn R.A sama sekali tidak merasa kecil hati dengan anggota pasukannya yang hanya berjumlah 72 orang itu Dengan anggun yang melihat pasukannya yang sudah siap untuk mengorbankan segala-galanya Kemudian ia memandang ke depan pada pasukan musuh yang berjumlah ribuan Dalam hati kecilnya Husayn R.A sudah tahu bahwa Betapapun keberanian anggota-anggota pasukannya Mereka tidak akan bisa menang hadapi musuh yang jauh lebih kuat itu Tetapi ia sudah bertegat untuk lebih baik mati bercerminkan bangkai daripada hidup berkelang tanah Kemudian ia mengucapkan doa dengan suara tenang Ya Allah engkau lah tempat berlindung dalam kesusahan Engkau tempat aku meletakkan harapan dalam penderitaan Berat betapa banyak sudah kesukaran yang melemahkan jiwa Yang telah kau timpakan atas diri kami yang kemudian engkau angkat Ya Allah sesungguhnya engkau lah pemberi nikmat dan engkau lah Wahai Tuhanku pemilik semua kebaikan Semua anggota pasukan dengan penuh khidmat mendengarkan pemimpinnya itu mengucapkan doa Sedikit pun tidak nampak wajah kecut dan ketakutan Selesai memajarkan doa itu kemudian Hussein Rodolahu Anhu tegak memandang kehadapannya pada pasukan musuh yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad Pasukan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang kufah Yang berada waktu sebelumnya telah menyatakan bayat dan sumpah setianya kepada Hussein Rodolahu Anhu Dengan suara lantang kemudian cucu Rasulullah SAW itu berseru kepada mereka Wahai para ahli Irak dengarkanlah kata-kataku ini Janganlah kalian cepat-cepat melakukan serangan terhadap kami sebelum kalian mendengar apa yang akan aku ucapkan ini Jika kalian insaf dan dapat membenarkan apa yang kukatakan nanti pasti hidup kalian akan lebih bahagia Rupanya permintaan Hussein Rodolahu Anhu itu diperhatikan benar-benar oleh Umar bin Sa'ad Melihat ini kemudian Hussein Rodolahu Anhu dengan suara penuhi bawah melanjutkan Tetapi sebaliknya kalau kalian tidak juga mau insaf dan sadar sehingga kalian tidak bersedia menerima kebenaran yang aku sampaikan Maka kami persilahkan kalian mengerahkan semua tenaga dan kekuatan kalian Kemudian gempurlah kami jangan ditunda-tunda lagi Suara Hussein Rodolahu Anhu penuhi bawah itu merupanya membuat Umar bin Sa'ad dan anggota-anggota pasukan tertegun Sebelum mereka sadar tentang apa yang harus mereka lakukan Maka tiba-tiba Hussein Rodolahu Anhu melanjutkan mengucapkan kata-katanya dengan mengutip ayat 196 surat Al-Araf Yang artinya sesungguhnya pelindung kami adalah Allah yang telah menurunkan kitabnya dan Allah juga melindungi orang-orang yang soleh Suara Hussein Rodolahu Anhu tersebut menggema di tengah padang pasir dan pada fajar yang sangat cerah itu Ternyata bukan saja pasukan Umar bin Sa'ad dan pasukannya sendiri Tetapi juga perempuan-perempuan yang ada di dalam kemah-kemah dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh putra Siti Fatimah Siti Zainah bersama kawan-kawannya ketika mendengar apa yang dikatakan Hussein Rodolahu Anhu terhadap musuhnya itu Tidak lagi dapat menyembunyikan perasaan mereka Gemah suara Hussein Rodolahu Anhu disambut isak tangis dan seduh-seduhan dari kemah-kemah Rupanya tangis dan isak itu terdengar oleh Hussein Rodolahu Anhu Ia nampaknya ingat pada apa yang pernah dikatakan oleh pamannya Ibnu Abbas pada dirinya sebelum ia meninggalkan mekah yang berbunyi sebagai berikut Oh Hussein, jika engkau harus juga berangkat ke Kufah Janganlah kau membawa wanita dan anak-anakmu yang masih kecil Sungguh Hussein, aku khawatir kalau engkau sampai terbunuh seperti yang pernah dialami oleh Usman ketika ia mati dibunuh di hatapan mata istrinya Hussein Rodolahu Anhu kemudian sadar dari renungannya Segera ia perintahkan anaknya Ali Al-Khabar dan Abbas untuk menyuruh diam orang-orang perempuan itu dari tangisan mereka Tidak bisa disangsikan nampaknya tangis para wanita itu sangat mempengaruhi perasaan Hussein Sebab begitu perempuan-perempuan itu menghentikan tangisnya Berkatalah Hussein lebih lanjut Saudara-saudara, kenalilah aku ini Perhatikan siapa aku ini Katanya sambil menunjuk dirinya sendiri Lalu kembali tanyakan pada diri kalian Dengarkan suara hati nuranimu Ketuklah hati kecilimu sendiri dan kemudian pikirlah baik-baik Pantaskah layakkah bagi kalian untuk membunuh aku dan menginjak-injak kerhormatan diriku Bukankah aku ini putra Siti Fatima Az-Zahra Putri Jujungan Rasulmu Dan bukankah aku ini putra Ali bin Abi Talib Seorang mu'min yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya Bukankah kalian juga tahu bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib Seorang pemimpin dari para syahid Adalah paman ayahku Demikian pula Jafar bin Abi Talib Yang telah mati syahid itu adalah pamanku Orang-orang baik rombongan Hussein Radulahu Anhu Maupun musuh mereka nampak terpukau oleh kata-kata Hussein Radulahu Anhu Yang berkata Tidakkah kalian pernah mendengar sabda Rasulullah SAW mengenai diriku dan diri kakakku Hasan? Ketika beliau mengatakan bahwa kalian berdua adalah pemimpin para pemuda ahli surga dan cahaya mata orang-orang ahli sunnah Tidakkah itu semua cukup menjadi penghalang bagi kalian untuk menghalangi kalian untuk jangan sampai menumpahkan darahku Tetapi melihat mata Umar bin Sa'ad dan anggota pasukannya yang tidak dapat menyetujui ucapan Hussein Radulahu Anhu itu Maka putra Siti Fatima Az-Zahra dengan nada agak meninggi setengah berteriak berkata Jika kalian masih juga merasa ragu terhadap apa yang telah kukatakan Jika kalian masih bimbang bahwa aku ini benar-benar anak putri Rasulullah SAW Boleh aku jelaskan Demi Allah tidak ada lagi baik di timur maupun di barat seorang putra dari putri Rasulullah SAW selain daripada aku Suasana makin tegang karena nampaknya walaupun Hussein Radulahu Anhu sudah mencoba meyakinkan dan membuka hati lawannya Mereka masih tetap berkeras untuk siap menyergap Tetapi Hussein Radulahu Anhu dengan tenang tetap meneruskan pidatonya dengan berkata lagi Apakah kalian menuntut aku sebagai satu pembalasan karena aku telah membunuh seorang di antara kalian Ataukah kalian mengejar aku karena aku telah menghabiskan hartamu Dengan pandangan tajam Hussein Radulahu Anhu melihat pada wajah-wajah musuh yang tidak seberapa jauh berada di hadapannya itu Banyak di antara wajah-wajah yang ditatapnya itu yang dikenalnya Tiap pandangan Hussein bertatapan dengan pandangan orang yang dilihatnya maka musuh itu menundukkan kepala Mereka tak mampu dan tak berani menatap pandangan putra Fasiti Fatima Az-Zahra tersebut Sebab Hussein Radulahu Anhu mengenal mereka Tidak sedikit di antara yang dikenalnya itu adalah orang-orang yang pernah menyatakan kesetiaan mereka kepadanya Hussein Radulahu Anhu sambil menunjuk kepada beberapa orang mengatakan Hai Fulan kau Anu bukankah kalian telah pernah menulis surat kepada aku dengan mengatakan bahwa Tanaman telah menghijau dan buahnya sudah matang Bukankah kalian juga yang pernah menulis bahwa sudah waktunya aku datang di Kufah untuk mempersiapkan tentara yang bersedia membela aku Sungguh kata-kata Hussein Radulahu Anhu ini menggetarkan Karena bukan saja yang dikatakan itu adalah benar Tetapi juga benar-benar menembus jantung orang-orang yang disebutkannya itu Kata-kata Hussein Radulahu Anhu itu rasanya sudah Berupakan tusukan senjata-senjata pertama yang menembus ulu hati Kecil orang-orang Kufah itu Meskipun cukup panjang pidatuh Hussein Radulahu Anhu Kedua pasukan yang sebenarnya sudah siap untuk saling menyergap itu Seolah-olah terpukau Padahal tombak telah diacungkan dan pedang telah dihunus Bagi musuh Hussein Radulahu Anhu pidatuhnya itu seolah-olah merupakan Suara seorang hakim yang siap mengadili mereka Kata-katanya adalah tuduhan-tuduhan yang kuat sekali Tak seorang pun yang bergerak dan menyahut selama cucu Rasulullah SAW itu Menyampaikan kata-katanya dengan bahasa yang terus terang dan penuh kebenaran Tetapi kalimat-kalimat terakhir yang diucapkan oleh Hussein Radulahu Anhu itu Ternyata tidak dapat lagi mereka tahan-tahan Beberapa orang kemudian mengeluarkan teriakan-teriakan untuk Mengganggu dan mengacaukan pidatuh Hussein Radulahu Anhu Mereka malu terhadap apa yang diucapkan Hussein Radulahu Anhu itu Jalan Pertempuran Karbala Seorang penulis sejarah dari tokoh Islam At-Tobari telah menulis bahwa dalam pertempuran antara dua kekuatan yang tidak seimbang itu Seorang demi seorang sahabat Hussein Radulahu Anhu Maju mendesak ke depan menghadapi hujan panah dan sasaran tombak serta kibasan pedang Kegagah beranian mereka yang luar biasa Yang memungkinkan mereka untuk bertahan melawan gelombang ribuan pasukan Umar bin Sa'ad Padahal pertempuran dimulai pada lepas pajar Ketika saat zuhur tiba, Hussein Radulahu Anhu tidak lupa segera Memerintahkan anggota pasukannya untuk menghentikan perlawanan sebentar guna dapat melaksanakan sholat zuhur Segera setelah selesai melakukan sholat itu mereka kembali melanjutkan pertempuran Tetapi sebagaimana sudah diduga semula Betapapun juga kegagah beranian para pengikutnya Tetap jumlah mereka yang kecil menghadapi lawan yang demikian besar Akhirnya tak dapat berlanjut Pasukan Hasan Radulahu Anhu yang selalu mengelilingi putra Rasulullah SAW itu Akhirnya satu persatu gugur hingga habis semua Tinggal lagi di antara rombongan Hussein Radulahu Anhu itu Kemudian para anggota keluarga Hussein sendiri majulah Kemudian yang pertama di antara keluarga Hussein Abdullah putra Muslim bin Akhil Dengan penuh ketabahan ia menyerbu ke depan sambil mengucapkan syair yang berbunyi Bertemu ayahku aku hari ini dan pemuda-pemuda yang gugur membela Nabi Mereka adalah keturunan yang mulia berbudi bekerti bukan pendusta Menyusul kemudian tampil maju ke depan adalah Abdullah putra Hasan bin Ali Yang langsung disusul oleh Ali Al-Khabar putra Al-Hussein Radulahu Anhu Seorang pemuda remaja yang baru mencapai usia 19 tahun Mereka menerjang tanpa mengenal takut sedikitpun Menghadapi musuh yang jauh lebih kuat Dengan wajah yang memancar sebagai pencerminan suatu keberanian Putra Hussein Radulahu Anhu Maju dengan pedang terhunus di tangan kanan Juga di tengah bahaya maut ini ia terus bersair dengan mengatakan Aku putra Hussein bin Ali dari ahlul baik yang terdekat pada Nabi Kutebaskan pedangku hingga melengkung pukulan pemuda Bani Hasim yang patut Hingga kini tetap aku pelindung ayahku Demi Allah di perintahan aziat aku tak mau Dengan mendendangkan sair ini ia terus menggebu-gebu Menebaskan pedangnya ke tengah-tengah musuh Riwayat menyatakan bahwa demikian kuat tenaga anak muda ini Dan tangkas ia memainkan pedangnya sehingga menurut taksiran Tak kurang dari 200 anggota pasukan Umar bin Sa'ad yang berhasil dibunuhnya Selesai menjalankan tugasnya dengan gagah berani Ali Al-Khabar kemudian menyempatkan diri Untuk menghadap ayahnya sambil berseru Oh ayah aku haus sekali Mendengar permintaan anaknya itu Hussein yang tengah memusatkan tenaga dan keberaniannya Menghadapi musuh sempat meneteskan air mata Sabarlah anakku sayang Tidak lama lagi kakeimu Rasulullah SAW akan memberimu minum dari gelasnya Kata Hussein Dengan penuh kasih sayang mendengar jawaban ini Tanpa menghiraukan lagi kehausan yang mencekiknya Ali Al-Khabar kembali terjun ke medan laga Segenap tenaganya dikerahkan untuk dapat lebih banyak menghabiskan Riwan musuh-musuhnya tetapi Sepucuk anak panah tak lama kemudian menembus dadanya Ia terjatuh tersungkur sambil memegangi bagian dada yang ditembus anak panah itu Tepat di hadapan ayahnya Tanpa menghiraukan keadaan di sekelilingnya Hussein Rodolahu Anhu segera mendekati anaknya Dan sambil memegang badan Ali Al-Khabar Berkatalah iya Semoga Allah SWT membunuh mereka yang membunuh engkau Anakku oh alangkahnya Alangkah beraninya mereka menentang Allah SWT Dan menginjak-injak kehormatan Rasulnya Kata-kata Hussein Rodolahu Anhu ini Rupanya tak sempat lagi didengar oleh Ali Al-Khabar Karena ia telah mendahului gugur di medan perang Karbala ini Rupanya para wanita yang berada dalam kemah-kemah rombongan Hussein Terus menerus mengintip jalan pertempuran itu dari jarak yang begitu jauh Tanpa menghiraukan bahaya di sangin panah Siti Zainab yang melihat dengan jelas apa yang terjadi atas diri Al-Khabar Segera ia berlari meninggalkan kemahnya Dan menuju ke tempat putra Hussein Rodolahu Anhu itu Gugur dengan berteriak-teriak Oh kekasihku oh anak saudaraku Ia kemudian memegang kepala Ali Al-Khabar yang penuh berlumuran darah Dipeluk dan diciumnya tubuh yang bermandikan darah itu Dengan disertai tangisan dan ratap yang menghibahkan Tanpa menghiraukan sama sekali bahwa Di sekelilingnya sedang berkecamuk suatu pertempuran Antara kekuatan yang kecil sekali melawan kekuatan besar Hussein yang segera menyadari bahwa ini segera memegang tangan adiknya dan membawanya kembali Untuk masuk ke dalam kemah Adegan ini menjadi bertambah memilukan karena dari dalam kemah terdengar tangis bayi yang tidak henti-hentinya Tangisan itu keluar dari mulut Ali Al-Asgar Yang masih sangat kecil karena merasakan haus yang luar biasa Hussein yang datang mengantar adiknya seketika lupakan tugasnya dalam pertempuran Tangisan kesedihan anak bayinya itu telah menggerakkan hati seorang ayah Segera diangkatnya anaknya dan dibawanya ke luar Sambil menggendong anaknya itu Hussein dengan berteriak mengatakan kepada orang-orang kufah Wahai warga kufah Tidakkah kalian takut pada siksaan Allah Jika ini dalam pandanganmu adalah seorang yang zolem dan layak untuk dihukum mati Apa salah anak kecil yang masih menyusui ini Yang belum tahu apa-apa sama sekali Mengapa kalian mengharamkan dia untuk mendapat setetes air untuk diminum Tidakkah kalian lihat betapa kejam kehausan yang telah mencekik dirinya Tidakkah kalian takut pada siksaan Allah kelak Demikian teriakan Hussein penuh rasa kejengkelan dan kegemasan Sambil mengancungkan bayi di bawah terima tari Dan kepulan debu akibat pertempuran yang masih terus berlangsung Meskipun sudah mulai meredak karena makin habis anggota rombongan Hussein Bayi itu terus menangis melampiaskan suara memilukan Ternyata Hussein telah berteriak pada orang-orang yang membuta dan memekak Mereka sudah tidak mendengar lagi kata-kata Allah Syaitan rupanya sudah terlalu dalam merasuki jiwa mereka Bahkan seorang perjerit kufah telah menyambut pandangan berupa anak kecil dan tangisan Yang meminta dibeles kasihan itu dengan merentangkan panahnya dan melepaskan anak panah Langsung ditujukan kepada bayi yang berada di tangan Hussein tersebut Sampai melepaskan anak panah yang lepas dari busurnya Ia itu prajurit yang sudah menjadi setan bertubuh manusia itu berseru dengan geram Inilah air minum yang dimintanya itu Anak panah itu lepas dari busurnya dan menembus perut anak yang masih suci bersih Suatu jeritan pendek menandai kesakitan sekejap keluar dari murud alias segar Karena sebentar kemudian anak itu meninggal dunia Hilang kehausannya bersama dengan hilangnya nyawa dari tubuhnya yang terkena anak panah tersebut Terkejut dan tertegur Hussein memandangi anaknya berlumuran darah dan masih berada di pelukannya itu Tak percaya bahwa manusia bisa berbuat sedemikian kejam Lagi-lagi tanpa disadarinya air mata mengucur dari matanya Bercampur dengan keringat dan debu yang sudah mengotori wajahnya Dibiarkannya air mata itu mengalir dan sambil memandang ke langit ia berkata Ya Allah jika engkau memang telah menahan kemenangan bagi kami di dunia ini Maka berilah kiranya kami kemenangan yang lebih baik Ya Allah jatuhkanlah pembalasanmu yang setimpal terhadap orang-orang yang durhaka dan zolim itu Kemudian dengan perlahan-lahan ia berjongkok dan meletakkan anaknya yang sudah tidak bernyawa itu di tanah berpasir Di samping saudara-saudaranya yang telah terlebih dahulu gugur Pemandangan yang seharusnya mengharukan orang-orang yang normal ternyata sama sekali Tidak merubah semangat orang-orang kufah Anggota tentara Yazid itu segera dari berbagai jurusan mereka mengepung Hussein Al-Qasim putra Hasan bin Ali melihat bahaya besar yang sedang mengancam pamannya Segera ia menyerbu untuk melindungi pamannya itu Padahal Al-Qasim sebenarnya belum layak untuk maju ke medan pertempuran Ia masih seorang anak-anak dan usahanya baru pada awal belasan tahun Siti Zainab yang melihat tindakan Al-Qasim itu segera berdiri untuk mencoba menghalang-halangi Tetapi ternyata gerakannya lebih cepat dengan gerakan seorang procurit kufah Yang mengayunkan pedangnya ke arah Hussein Pedang besar itu berayun ke leher Hussein Sedangkan Al-Qasim yang masih kecil itu berusaha menahan tebasan tersebut dengan tangannya sambil berseru Hai berdebah apakah engkau akan membunuh pamanku Dengan mata kepalanya sendiri Siti Zainab menyaksikan pedang besar yang hendak menebas leher Hussein itu Ternyata telah menebas tangan anak kecil tersebut Siti Zainab memekik melihat pemandangan yang mengerikan itu Melihat salah satu tangannya putus maka Al-Qasim berteriak kesakitan Oh ibu aduh ibu kemudian ia jatuh terlentang ke tengah Mendengar keluh kesakitan anak Siti Zainab kemudian Menyahut dari jauh Anakku aku datang anakku Segera ia berlari mendekati Al-Qasim Tetapi tiba-tiba ia menegahkan dan melihat Hussein Radulahu Anhu sudah berdiri tegak di dekat kepala Al-Qasim Berkatalah Hussein kepada anak yang sudah kehilangan salah satu tangannya itu Sabarlah wahai putra saudaraku Menghadapi apa yang telah menimpa dirimu Sebentar lagi engkau pasti akan bertemu dengan ayahmu dan orang-orang salah yang bersama dengan ayahmu Demi Allah Berat sekali bagi pamanmu ini untuk mendengar panggilanmu itu tanpa dapat memberikan pertolongan kepadamu Demi Allah Hari ini benar-benar hari yang banyak sekali dengan pembunuhan dan sedikit sekali dengan penolong Perlahan-lahan kemudian diangkatnya Al-Qasim dari dekapannya di dadanya Sesudah itu anak yang juga telah meninggal dunia itu diletakkan di samping putra-putranya yang telah terlebih dahulu gugur Gugurlah kemudian satu persatu putra-putra saudara-saudara Hussein Yang lain laksana gugurnya bunga-bunga yang masih segar ditimpa kekeringan yang tiba-tiba menghiasi perseda karbala yang gersang dan kering itu Al-Abbas Jafar Abdullah, Usman Muhammad Al-Segaf dan Abu Bakar beserta kedua anak Siti Zainab Masing-masing dan Muhammad berguguran menyusul kemudian putra Hasan bin Ali Yaitu Abu Bakar dan putra Paman Hussein Rodolahu Anhu Akil bin Abi Talib yaitu Jafar, Abdurrahman dan Abdullah Belum pernah pada suatu tempat demikian banyak yang gugur keluarga Rasulullah SAW pada waktu yang demikian singkat Sebagian besar mereka itu adalah orang-orang yang masih muda bahkan anak-anak bunga-bunga yang sedang kucuk Walaupun pertempuran makin tidak seimbang tetapi perkelahian tidak kalah dasyatnya Sisa-sisa rombangan Hussein yang makin kecil itu memberikan perlawanan yang makin sengit Darah membasahi bumi karbala Udara dipenuhi oleh debu dan bau darah segar yang anjir Burung-burung yang semula tidak nampak segera terbang berputar-putar di angkasa karbala Setelah mencium bau darah manusia yang segar itu Perempuan-perempuan yang ada di kemah-kemah sudah terdengar lagi tangisannya Air mata rupanya telah kering dan buka sudah terlalu mendalam Segenap anggota keluarga Hussein sekarang telah gugur semua Pada saat itulah maka tiba-tiba 10 orang anggota pasukan kufah maju menyerbu ke kemah kediaman Hussein Dengan tujuan untuk melakukan perampokan dan perampasan atas harta Hussein yang masih ada Mereka berpesta pora mengambil dan mengangkut apa saja yang ada dalam kemah tersebut Melihat tindakan biadab itu Hussein Rodul Huanhu segera meloncat dan menyerbu orang-orang yang Sedang berpesta pora itu Celaka kalian Kalian Kalau kalian sudah tidak punya agama lagi Berlakuklah seperti orang merdeka yang berjiwa luhur dan jangan bertingkah laku seperti budak-budak Yang berjiwa hinah Kata Hussein dengan penuh kegeraman Kemarahan itu ternyata telah menaikkan lagi tenaga dan semangat Hussein Serbuannya membuat kalang kabut mereka yang sedang berebut harta Peristiwa ini merupakan pucuk dari pertempuran Karbala Tiga orang Hussein Rodul Huanhu dan dua sahabatnya berhadapan dengan tiga ribu orang prajurit musuh Pertempuran di Karbala yang bermula sejak fajar itu berlangsung terus sampai petang Pasukan kecil yang dipimpin oleh Hussein makin habis Ketika habis asar tinggal tiga orang yang masih mampu memberikan perlawanan Dan ketika sinar matahari sudah mulai melembut menjelang Kerembah petang akhirnya tinggal Hussein sendiri yang terus melakukan perlawanan Seseorang dikerubuti oleh tidak kurang dari tiga ribu orang Ketika melihat bahwa dari rombongan Hussein tinggal seorang yaitu Hussein Rodul Huanhu sendiri Maka pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang sudah kerasukan setan tiba-tiba seperti ragu-ragu Tetapi Hussein tidak memperdulikan sikap musuhnya itu Dengan pedang di tangan yang sudah penuh berlumuran darah Baju yang sudah lusuh berdebu dan koyak-koyak serta muka hitam Mengkilat karena keringat dan debu Hussein terus melakukan penyerangan Siapa saja yang ada di hadapannya Pasukan penjalan kaki atau berkuda diserangnya Bagaikan seekor harimau yang sudah luka disertai Teriakan membesarkan nama Allah SWT Yang menghabiskan pedangnya ke tanah dan ke kanan dan ke kiri Kedepan dan ke belakang Tak seorang pun di antara tentara kufah yang beribu jumlahnya itu berani menyerbu dan mendekati Mereka mencoba menghindari dan dari jarak agak jauh baru mereka melepaskan anak-anak panah Petang itu Medan Karbala seolah-olah kejatuhan hujan Tetapi bukan hujan air yang dihujani adalah tubuh Hussein seorang diri Dan menghujani adalah anak-anak panah yang berdesing lepas dari busur-busur orang-orang kufah itu Demikian hebat anak panah menghujani tubuh cucu Rasulullah SAW Sehingga orang yang menyiasikan peristiwa tersebut melihat Hussein seolah-olah berselumbung kulit landak Matahari makin condong ke barat Udara makin menyejuk Tetapi hati Hussein semakin panas Dan juga darah panas mengalir dari luka-lukanya Bagaimanapun hebat syaitan telah menyusup ke dalam tubuh orang-orang kufah itu Rupanya ada juga sebidik ketakutan di hati kecil mereka terhadap keturunan langsung Rasulullah SAW itu Mereka dihinggapi kebimbangan untuk menjadi pembunuh Hussein Dalam keadaan yang berlarut-larut inilah kemudian seorang bernama Shumarzil Jauzan Seorang pembenci ahlul baik khususnya Hussein Akhirnya tidak dapat mengekang nafsu haus darahnya Ia makin panas melihat Hussein tidak juga sudi menyerah Sedangkan kawan-kawannya ragu-ragu untuk memberikan tembakan akhir untuk mematikan Hussein Dengan suara lantang ia kemudian berseru Hayo apa kalian kepung dan seranglah dengan serentak dia Hujan anak panah makin menghebat Kuda tunggangan Hussein akhirnya tak dapat bertahan lagi dan jatuh telungkup Dengan mengeluarkan ringkihan maut yang mengerikan Tanpa memperdulikan kejatuhan kudanya Hussein kemudian tegak berdiri terus melanjutkan perlawanannya Sekarang bukan lagi anak panah tetapi tebasan pedang tentu sukan tombak bertubi-tubi menyerangnya dari segala jurusan Darah membasahi seluruh tubuhnya Jubah yang dikenakannya sudah berwarna-warna merah ke coklat-coklatan Sehari ia bertempur tiada hentinya Suatu dorongan ajaib rupanya telah membuat ia tidak kena lelah dan tak ingat haus Tetapi bagaimanapun juga batas kekuatannya tidak bisa terlewati lagi Sepucuk anak panah beracun tiba-tiba menancat dalam tubuh tepat mengenai jantungnya Pertama kali orang mendengar ia mengeluarkan erangan kesakitan Masih sempat ia memegang anak panah yang menancap itu Dan dengan sisa tenaga yang masih ada Ia mencabut anak panah tersebut sambil mengeluarkan suara mengerang Karena darah telah memenuhi kerongkongannya Oh Tuhan ku ya ilahi engkau tahu mereka telah membunuh putra nabimu Dan di dunia ini tiada putra nabi lain daripada aku Anak panah itu tercampur juga diikuti oleh darah yang menyembur Badannya terasa makin lemah dan lesu Akhirnya Hussein putra Siti Fatimah Az-Zahra Cucu Rasulullah SAW itu roboh mencium bumi Karbala Yang sudah disirami oleh darah banyak ahlul baik dan putra-putra Bani Hashim Gugurlah cucu Rasulullah SAW itu Setelah melakukan perlawanan mati-matian sampai pada detik yang terakhir Susana tiba-tiba hening Burung-burung gagak pemakan mayat yang berterbangan di atas medan pertempuran Karbala Dengan mengeluarkan suara-suara bergoak yang mengerikan Juga anggota-anggota pasukan Umar bin Sa'ad yang semula hiruk-pikuk Tiba-tiba berhenti bertirak-teriak dan menyaksikan rubuhnya putra Rasulullah SAW Tetapi peristiwa yang mencekam itu tidak berlangsung lama Syamar bin Ziljuzian yang sangat membenci ahlul baik itu segera berteriak Hayo mengapa kalian melongo saja hayo habiskan jiwanya perintahnya Ini segera menyadarkan anak buahnya yang tengah terpukau itu Seorang yang bernama Za'ar bin Syarik tiba-tiba maju dan menebaskan pedangnya ke arah punda Al-Hussein Yang sebelah kiri sehingga tercerai dari badannya Hussein yang sudah tidak berdaya makin bermandikan darah yang masih hangat Melihat itu Syamar bin Ziljuzian kemudian datang mendekati tubuh Hussein yang sudah tergeletak tak berdaya itu Pedang yang ada di tangan kemudian diangkat tinggi-tinggi dan dengan kuat diayunkan ke leher Hussein Yang tertelungkup di tanah sekali tebas terpisahlah kepala dari tubuh Tanpa ragu-ragu segera dipegangnya rambut Hussein dan diangkatnya kepala itu tinggi-tinggi Dengan lagak kemenangan dan sinar mata yang mencerminkan jiwa kesetanan Kepada itu kemudian dibawanya menuju ke tempat komandan pasukan yaitu Umar bin Sa'ad Ribuan pasang mata perjurit Kufah mengikuti peristiwa mengerikan ini Sampai di dekat Umar bin Sa'ad Syamar kemudian menyerahkan kepala Hussein Komandan pasukan Kufah menerimnya untuk dipersembahkan kepada Ubedillah bin Ziyad di Kufah Kugurnya Hussein menandai berakhirnya pertempuran tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah di Karbala Yang berlangsung sehari suntuk antara 4.000 orang anggota pasukan Umar bin Sa'ad dari Kufah Dan sekelompok tidak lebih dari 80 orang anggota rombongan Hussein Pedang-pendang dibersihkan dan dimasukkan ke dalam sarungnya Busur-busur diserahkan kembali ke pundak Tombak-tombak dibersihkan ujungnya dari darah yang mulai mengering Tidak ada lagi sudah sasaran untuk senjata-senjata yang digerakkan oleh tangan-tangan yang dikendalikan Jiwa yang dihuni oleh syaitan itu Jenazah para pahlawan anggota rombongan Hussein yang bertebaran di Padang Karbala itu Bisa dibedakan dengan jelas dari mayat-mayat anggota pasukan Umar bin Sa'ad yang tidak sedikit jumlahnya Jenazah pasukan Hussein semuanya sudah tidak berkepala lagi Karena selalu ditebas dengan gemasnya oleh pasukan-pasukan dari Kufah Tinggal lagi tubuh-tubuh yang tidak berkepala itu berserahkan Di angkasa burung-burung buas berterbangan Siap untuk berpesta pora dengan mayat yang sedemikian banyaknya Pada saat demikian itulah menurut suatu riwayat yang digesahkan oleh penulis sejarah Islam terkenal At-Tobari dan Ibn al-Atsir Pasukan Umar bin Sa'ad yang masih segar Kemudian berebut berame-rame Menggerayangi jenazah-jenazah para pahlawan tersebut Untuk mengambil apa saja yang bisa mereka bawa Kuda dan onta yang sudah tidak bertuan lagi Mereka kejar-kejar untuk mereka miliki Senjata yang sudah lepas dari tangan-tangan yang tak bernyawa Mereka angkuti Dan belum puas dengan itu semua Mereka kemudian mengarahkan pandangannya ke kemahan para wanita dan anak-anak Tanpa perintah komandannya Tetapi diperintah oleh syaitan yang bersemayan dalam hati mereka Kemudian mereka menyerbu kemah-kemah kaum wanita Yang sudah ditinggalkan sama sekali oleh kaum lelaki itu Berpacu mereka saling mendahului untuk mendapatkan barang yang terbaik dan terbanyak Segera dari dalam kemah itu terdengar jeritan-jeritan dan tanggisan perempuan Untuk sebentar kemudian diikuti oleh wanita yang menggendong anak-anak berlari keluar Tetapi orang-orang tetap mengejar mereka dan melucuti perhiasan dan pakaian Yang dikenakan oleh wanita dan anak-anak itu Melihat tingkah pola anggotanya itu Umar bin Sa'at tersentuh hatinya Segera diperintahkan agar mereka menghentikan tindakan-tindakan itu Ayo kembalikan semua barang-barang wanita itu Perintahnya Tetapi mabuk kemenangan dan mabuk hata menyebabkan orang-orang itu Sama sekali tidak mematuhi perintah atasannya Demikian menurut apa yang diriwaikan oleh Atau Bari dan Ibnu Atsir mengenai titik-titik terakhir peristiwa hitam yang terjadi di Karbala Hari semakin gelap di ufuk barat Tinggal lagi cahaya merah tua Burung-burung pemakan mayat yang berpesta mulai meninggalkan tempat kembali ke sarangnya Sebentar kemudian telah waktu maghrib Perempuan-perempuan anggota rombongan Hussein lakukan sholat maghrib Dalam keadaan yang paling menyedihkan Tanpa pemimpin dan tanpa imam mereka Mereka mengadukan nasibnya sekarang kepada Allah SWT Suasana berkabung dan sedih Mencekam wanita dan anak-anak Seperti serombongan anak ayam yang ditinggalkan tiba-tiba oleh induknya Dan dibayangi di atas oleh burung elang yang kelaparan Tidak jauh di depan kema-kema tersebut Terserak jenazah orang-orang yang sangat mereka cintai Terdiri dari anak saudara dari rumpun Bani Hasim Kerabat yang paling dekat dari Rasulullah SAW Segera bulan menggantikan matahari Menyinari padang Karbala yang mengerikan itu Burung-burung ganas digantikan oleh anjing-anjing liar padang pasit Suara awungan mereka menambah seram Malam 10 Muharram itu Mereka mencium bau mayat-mayat segar Dan segera akan berpesta pora Lolongan kegembiraan mereka Memanggil kawan-kawannya Lebih menyayat-nyayat hati orang-orang perempuan Yang duduk termengumengu Sambil mengucapkan kata-kata Membesarkan nama Allah SWT Dan mohon ampun kepadanya Perlahan-lahan mereka keluar kembali Menuju ke bekas medan laga Tanpa takut dan ngeri Di bawah cahaya bulan mereka Merunduk-runduk melihat mayat Dari satu jenazah ke jenazah yang lain Dengan kepiluan dan kasih sayang Yang seduh pesedan Mereka mengumpulkan tangan yang telah hilang Yang didekatkan dengan tubuh Yang semuanya sudah tidak berkepala lagi itu Tangan suami Tangan kekasih tangan kakak Atau adik yang terkinta Kemudian mereka duduk termengu Menunggu sisa-sisa bekas orang-orang Yang paling mereka kasihi Dan mengasihi mereka Sementara itu Tidak jauh dari tempat kedudukan itu Terhimpun sisa anggota Pasukan Ubaidillah bin Ziyad Beramai-ramai mereka Mengelilingi api unggun Bernyanyi, tertawa dan bersorak Serta berpesta pora Sambil menghitung-hitung harta hasil Rampokan mereka masing-masing Di samping itu Mereka juga sibuk Menghitung kepala-kepala manusia Yang mereka bawa Seperti menjinjing kepala kambing Kemudian pasukan dari Kufah itu Kemudian memerintahkan agar kepala-kepala Anggota rombongan Hussein itu Dikumpulkan untuk dibawa ke Kufah Guna diserahkan sebagai barang bukti Kesetiaan mereka kepada Ubaidillah bin Ziyad Kitab Asadul Gabah Mengungkapkan bahwa Komandan pasukan Umar bin Sa'ad Di samping berhasil menyerahkan Kepala Hussein Juga telah menyerahkan Tidak kurang dari 71 kepala para sahabat Dan keluarga Hussein Yang telah gugur di Karbala itu Ternyata kepala-kepala Yang sudah terpisah dari tubuhnya itu Dijadikan bahan rebutan Oleh suku-suku Arab Yang berada di sekitar Kufah Mereka itu ingin memperoleh bukti Bahwa mereka telah berjasa Menumpas rombongan Al-Hussein Untuk kemudian dapat digunakan Sebagai usaha mencari muka dari Dan menjilat kepada Ibn Ziyad di Kufah Atau Yazid bin Muawiyah Di Damsyik Sam Buku Asdadul Gafah itu Selanjutnya mengungkapkan Bahwa suku Kindah Yang dipimpin oleh Kais bin Ash Telah berhasil Mengumpulkan dan Mempersembahkan kepala Kepada Ibn Ziyad 13 buah kepala Sedangkan suku Hawazin Yang dipimpin oleh Shamir Ziljauzan Yang terkenal sebagai Orang yang sangat membenci Ahlul Bait Berhasil mempersambahkan 20 buah kepala Dari orang-orang keluarga Rasulullah S.A.W Sementara Bani Tamim Dan Bani Asad Masing-masing memberikan Sumbangan berupa 17 buah kepala Dari hasil pembantaian Yang mereka lakukan Di Karbala Pada tanggal 10 Muharram Tahun 61 Hijri Yaitu Wallahu Ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh